Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari 64 kita unboxing yang warna putih dulu ya yang warna oranye nanti aja setelah ini kita unboxing yang putih dulu ya rada kurang diminati daripada si oranye ini nisan sekalian GTR R34 V spec2 N1 ini N1 nanti juga bakal keluar di mini GT ya kalau nggak salah ya warna putih juga dengan lengkap mesin karbon tetapi entah ini GT tak kapan nah ya di 164 GTR di belakang ada siluetnya ino model.com ini velgnya palang 6 ya tapi yang terpasang ini palang lima dibawah ada logo ino license nesan medsos caution dan warning seperti biasa warna putih ini entah kenapa jarang diminati padahal cakep-cakep aja sih yah nih langsung kita bukain aja untuk varian warna putih sebelumnya ada ada di Nismo ya Nismo Sport Resetting ini bagian belakangnya GTR ada corak karbon gitu ya kalau yang putih sebelumnya itu Nismo Sport Resetting V spec0 kalau nggak salah ya itu warna putih dan warna putih berikutnya ya Christmas Chase nggak nggak ngitung lah soalnya Christmas terlalu tematik nggak semua orang demen sih apalagi chase nya kan ada susah didapet ya ini putih polos cakep sih entah kenapa kurang diminati pedal cakep-cakep aja ini langsung kita bukain aja mungkin video ini bisa berubah membuat kalian berubah pikiran ya untuk ngelihat kalau si putih ini sebenarnya cakep aja sih eh ini langsung kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depannya sama aja ya dari Mika ya kiri-kanan dari Mika ada logo GTR nya di grillnya license plate sekalian GTR yang bawah ini seperti biasa dari dekal ada intercooler nya untuk spliternya sendiri ini udah nyatu sama bodi ya untuk di detail bagian kiri ini ada detail air fan cuman nggak dihitamin ada detail lampu sign ada logo GT detail handle pintu di sebelah kanan juga sama terkibahan bakar di sebelah kanan untuk wiper ini udah nyatu sama kaca ya mesinnya karbon corak karbonnya juga menurut saya cukup oke ada tonjol sprayernya ini ada air fan nya di sini ketutupan dekal ya untuk kaca belakang udah dari fogger wiper ini belakang cuman dekal ya punya harusnya dari plastik ada corak karbonnya di bagian belakang seperti biasa ini spionnya dari plastik ada reflektor nya juga spionnya dikasih warna hitam ya untuk bagian belakang ini lampu belakang dari mika lampu rem atas dekal ini ada logo desain GTR ini detail lubang kunci ya untuk tulisan skyline nya ini warna warna putih juga atau warna apa sih rada susah kelihatannya dan ini ada tulisan ini Vspec 2N1 ya kita zoom in deh kelihatan nggak Vspec n1 ini ada tulisan skyline nya ini lampu title license plate nya dari mika juga tersebut sama sekali enggita untuk sasisnya sendiri yah sasis plastik lah yang ini ya ya kayaknya kenapa ya ini kalau Inno ini dari r34 nya kalau sasis plastiknya rada susah diminati orang ya ngetah kenapa kayak milenium jetnya terus polis shell Apalagi ya si baby lebih blue itu barang yang rada jarang diminati dan harganya enggak enggak naik-naik sih harganya gitu-gitu aja nih kenalkannya juga dari plastik sayang aja ya nih sasisnya dari plastik ya nih ban karet dan ini bisa rolling rollingnya juga lancar ya untuk detail interiornya sendiri detail interiornya ini hitam polos tir kanan detail lainnya udah enggak ada ya cuman detail di speedometer sangat doang sih ya ini cukup Oke tapi kayaknya ya entah Kenapa jarang diminati apa karena sasis plastik makanya enggak diminati aneh aja sih kalau kalian ngikutin Inno dari dulu itu Inno selalu sasis plastik ya cuman castingan baru-baru aja baru sasis daikas dari kek9 duluan kalau enggak salah ya si kek9 yang pertama itu si no good racing yang warna hitam polos itu pertama kalinya Inno bikin sasis daikas sih kalau saya enggak salah inget ya koreksi aja kalau salah ya seingat saya disitu baru mulai sasis daikas bermunculan di casting-castingan baru lo casting yang lama masih pakai sasis plastik ya ini yang terkenapa yang ini plastik dan ya bentuk saya cakep-cakep aja sih nih velgnya juga ya paling 5 kelihatan disk breaknya breakpadnya warna orange kalau kalian teman ini harganya juga ya enggak naik-naik banget lah masih kayaknya harga PO plus charge marketplace doang sih ya kalau kalian teman ini nanti link pemenangnya saya kasih di deskripsi itu aja untuk video kali ini makasih buat semua nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dah sub indo by broth3rmax